Lagu yang pertama, saya baca. Labaika Allahumma labaik, kapnya sukun, berhenti. Labaika la syarika laka labaik, kapnya sukun, berhenti. Innal hamda, bermunyida, wa ni'mata, bermunyita. Kalau tak juid, wa ni'mah. Kalau tak juid, wa ni'mah. Berhubung ini sair, saya taknya saya hidupkan. Wa ni'mata, wa ni'mata. La kawal mulk, kapnya sukun. La syarika laka, kapnya sukun. Jadi saya ulangi, ini saya baca dengan lagu sair yang pertama. Labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Innal hamda, wa ni'mata, la kawal mulk. La syarika laka. Labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Innal hamda, wa ni'mata, la kawal mulk. La syarika laka. Jadi sebelum innal, ini garis-garis ini kata-kata sebagai batasan ketika berhenti wakob atau berhenti baca lafadnya. Maka sebelum innal ada labaik, berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada innal. Ini laku yang pertama. Laku yang kedua, sairnya. Lain lagi lagunya, sairnya. Saya baca laku yang kedua. Labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Innal hamda, wa ni'mata, la kawal mulk, la syarika laka. Wal mulk, la syarika laka. Saya ulangi. Labaik Allahumma labaik, labaik kala syarika laka labaik. Innal hamda, wa ni'mata, la kawal mulk, la syarika laka. Wal mulk, la syarika laka. Sekarang lagu yang ketiga. Lafad inna, saya ganti anna. Saya ganti anna. Ingat bedanya, inna di awal kalimat, anna tengah kalimat. Saya baca dengan anna. Karena anna, maka lapat labaika saya sambung berikutnya. Kalau tadi sebelumnya, labaika berhenti. Karena inna sekarang tidak. Saya sambung karena pakai anna. Laku yang ketiga, saya baca. Labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka. Labaika anna, alhamda laka. Wal mulkala syarika laka. Wal mulkala syarika laka. Labaika Allahumma labaik. Labaika la syarika laka. Labaika anna, alhamda laka. Wal mulkala syarika laka. Wal mulkala syarika laka. Labaika wanikmata saya hapus. Labaika wanikmata saya hapus. Karena saya ubah sahirnya. Jadi inna diganti anna, maka mengurangi beberapa lafad saya hapus wanikmata. Sekarang lagu yang keempat. Lagu yang keempat. Ini batasannya. Tanda wakof, merah berarti sukun. Kalau hijau berarti bunyi. Lagu yang keempat. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Inna alhamda wa ni'mata. Laka wal mulkala syarika laka. Saya ulangi. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Inna alhamda wa ni'mata. Laka wal mulkala syarika laka. Ini lagunya agak melo. Jadi penghaitannya adalah merasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena merasa dimudahkan. Padahal banyak tetangga kita, teman kita yang masih alim soleh. Antrinya lama. Susah berangkatnya. Kita masih banyak dosanya. Kok malah cepat berangkat. Malu didahulkan oleh Allah. Malunya ke sana. Merasa malu, merasa gak pantas didahulukan. Agar kita ada pusunya. Kita gak baca talbiah. Merasa malu, banyak dosanya. Kok malah dimudahkan. Sedangkan mereka, tetangga kita, teman-teman kita yang alim soleh. Kok sulit berangkatnya. Malunya ke sana. Supaya masuk membacanya lagu nomor 4 ini. Sekarang lagu nomor 5. Ini nadanya gembira. Merasa bersyukur dimudahkan. Gak lama antrinya. Bersyukur dimudahkan. Bisa nabungnya. Lagu yang kelima. Ini lagu gembira. Labaika Allahuma labayt. Labaika la syarikalak. Labaika Allahuma labayt. Labaika la syarikalak. Labaika annal hamdalak. Wal mulka la syarikalak. Labaika annal hamdalak. Wal mulka la syarikalak. Labaika Allahuma labayt. Labaika la syarikalak. Labaika Allahuma labayt. Labaika la syarikalak. Labaika annal hamdalak. Ini lagu gembira. Merasa bersyukur pada Allah. Dimudahkan berangkatnya. Sekarang lagu terakhir. Lagu yang ke-6. Ini sama ya. Pengertian lagunya hikmat. Hikmat. Jadi merasa banyak kemudahannya. Padahal masih banyak gak benernya. Lagu yang ke-6. Labaika Allahuma labait. Labaika la syarikala. Labaika Allahuma labait. Labaika la syarikala. Labaika annal hamdallah. Walmulka la syarikala. Labaika annal hamdallah. Al-Fatihah Al-Fatihah Terakhir Doanya Haji adalah Allahumma ya Allah Ija'alna jadikanlah kami Hajan mabruron Kunjungan yang diberkahi Serah bahasa Kunjungan yang diterima kebaktiannya Mabrurta barun Hajan kunjungan atau berhaji Kunjungan yang diterima kebaktiannya Wasakyan maskuron Dan usaha yang diterima oleh Allah Diterima, disyukuri oleh Allah Wasakyan maskuron Dan usaha Yang diterima oleh Allah Wadan ban makfuran Dan dosa yang diampuni Watijarotan dan perdagangan Lantaburah Yang tidak akan merugi Kenapa? Karena Ibadah saja adalah Ibadah amalan yang Paling mahal harganya Paling banyak modalnya Maka kita tidak ingin Bahwa perdagangan pada Allah ini Amalan dibeli Allah ini Kita tidak ingin merugi Maka bunyinya doanya Watijarotan dan lantabur Perdagangan yang tidak akan merugi Allahumma ya Allah Ija'alna jadikanlah kami Hajan mabruron Kunjungan yang diterima kebaktiannya Wasakyan maskuron Dan usaha kita nabung Usaha kita cacau amalan Supaya maskuron diterima Apa adanya Allah Masih banyak kekurang sempurnaannya Watijarotan dan perdagangan Lantaburah Yang tidak akan merugi